selamat menikmati baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks naratif mulai dari definisinya nanti social function atau communicative purpose generic structure dan language feature tapi sebelumnya sebelum kita bahas lebih lanjut tentang teks naratif ini marilah kita saksikan video berikut ini once upon a time on a farm next to a pond mother duck was sitting on her nest on her eggs it was a summer's day slowly one by one her eggs all cracked open the ducklings all said quack quack but one egg did not hatch grandfather duck heard all the quacking and went to see mother duck mother duck told him about the egg that had not hatched grandfather duck thought the egg looked like a turkey's egg because it was so big after a few days of waiting the big egg hatched mother duck could see that the duckling was not the same as the others it was bigger white and ugly mother duck was sure that the duckling would change and become like the others mother duck and the ducklings went swimming in the pond the ugly duckling could swim much better than the others could mother duck was very happy about this after their swim mother duck took the ducklings to the farmyard to play the farm animals saw the ugly duckling and were very mean to him they told him he looked ugly and that he did not look like the other ducklings the ugly duckling became very sad mother duck was not happy with the other animals and told them to leave the ugly duckling alone mother duck told them how well the ugly duckling swam and how she thought he would look like the other ducklings in a few days the days went by and nobody listened to mother duck the farm animals still made fun of the ugly duckling the other ducklings were also mean to him and would not play with him the ugly duckling felt very sad he did not want to be at the farm anymore one night he ran away he went a long long way and fell asleep in a muddy marsh the next morning the ugly duckling woke to see some of the wild ducks looking at him he asked them if he could stay with them they told him that he was ugly so he could not stay with them and had to go the ugly duckling was very sad nobody was ready to be his friend because he was so ugly it started to rain so the ugly duckling found a place to stay dry he took shelter under the porch of an old house the next day the house door opened and a big dog came outside the dog barked at the ugly duckling and the duckling had to run away very quickly the days went by and winter came the ugly duckling was very cold he lived alone near a pond and made his home in the long grass it was a long winter finally spring came with sunny days one day on the pond the ugly duckling saw three beautiful white swans swimming the ugly duckling knew that they would not want him as a friend because he was too ugly the three swans saw the ugly duckling and swam over to him they said hello new swan the ugly duckling asked them why they called him a swan when he was a duck the swans told him that he was not a duck and to look at his reflection in the water the ugly duckling was very happy with his reflection in the water he was not an ugly duckling anymore he was a handsome white swan the three swans were happy to be his friends and they all swam in the pond the four swans flew up in the sky the ugly duckling was a very handsome white swan he was very happy the children on the ground clapped as the swans flew above them the swans flew up in the sky the swans flew up in the sky how did you find that the video that you saw cukup menarik bukan nah itu tadi video untuk mengilustrasikan untuk membawa visualisasikan agar lebih mudah di mengerti tentang teks naratif baik kita lanjutkan pembahasan tentang untuk naratif yang pertama adalah definisinya generatif tekisan imajinatif story to entertain the reader or listener jadi tek naratif itu adalah tek yang merupakan cerita imajinasi atau cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur pembaca kemudian komunikasi purpose-nya atau seri juga disebut dengan social function-nya adalah to entertain the reader with an interesting story untuk menghibur pembaca dengan cerita yang menarik what's on this chapter apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu pertama tadi benisi sudah kemudian tujuannya atau tujuan komunikatifnya juga sudah selanjutnya yaitu jenis tek naratif jenis aktor dan language feature baik kita bahas satu yang pertama adalah jenis-jenis teks seperti apa saja yang masuk ke dalam teknologi ada diantaranya ada yang pertama firey tales firey tales ini adalah cerita yang terjadi pada apa negeri lain negeri atau juga terjadi bukan pada alam nyata yang sebenarnya begitu juga dengan tokoh-tokohnya biasanya bukan merupakan tokoh nyata atau orang yang nyata tapi dia berupa peri atau makhluk-makhluk luar angkasa lainnya firey tale berisi dongeng seperti putri duyung cinderella putri salju dan sebagainya nah dalam cerita firey tale ini kita disuguhkan dengan elemen-elemen yang fantastis atau kejadian magic kejadian yang luar biasa seperti soal mempamanya seorang gadis yang bisa tidur selama 1000 tahun atau labu bisa berubah menjadi kereta dan sebagainya nah yang berikutnya bagian dari jenis teknologi adalah legends atau legenda berbeda dengan jenis cerita lain legenda ini dasarkan pada sejarah yang sejarah bahkan beberapa orang yang meyakini kebenaran cerita tersebut walaupun tidak dukung oleh fakta dan logika nah meskipun dia berlatar belakang sejarah tapi yang dimaksud sejarah sini bukan sejarah yang autentik atau sejarah yang paling yang ada transkip pembuktian kebenaran dari cerita itu yang merupakan fakta tapi ini dianggap sejarah ya bukan benar-benar dianggap sejarah oleh sebagian masyarakat yang meyakini kebenaran dari cerita yang disebut legend ini legends ya karena kadang-kadang dipercaya ya oleh masyarakat walaupun isinya itu bertentangan cerita itu bertentangan yang terjadi dalam cerita itu kadang-kadang bertentangan dengan logika nah akan tetapi dia lebih sedikit lebih realistis ya karena dia tidak sama dengan firey apa fireytale tadi dia tidak menggunakan mahluk 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 peri untuk tokoh-tokohnya dia tidak menjelaskan mitos dan tidak juga menggunakan hewan sebagai tokohnya karena itu nanti pada bagian yang lain ada yang hewan ya febal itu hewan itu kebanyakan nah yang berikutnya adalah vlogtel nah vlogtel ini adalah cerita rakyat yang juga berasal dari tradisi tradisi turun-turun maksudnya tradisi mendongeng menceritakan kisah yang diakini juga kebenarannya oleh masyarakat pada zaman dahulu nah kemudian selanjutnya diceritakan kembali kepada mereka yang masih hidup yaitu anak-anak mereka atau pegang tertidur sampai saat sekarang ini masih diceritakan nah cerita rakyat yang berupa vlogtel ini menampilkan orang ya sebagai karakter utama tapi seringkali dengan keajaiban-keajaiban misalnya seperti cerita Alibaba seperti cerita Sang Kuriang dan banyak kisah-kisah lain yang merupakan sesuatu cerita yang dipercaya ya pada masyarakat nah kita masuk lagi ke generic structure apa itu generic structure generic structure ini adalah susunan jadi setiap tag itu seperti naratif, deskriptif, prosedur, recount dan sebagainya ada namanya generic structure susunan, urutan dari setiap paragraf pada tag tersebut nah bagian pertama dari apa namanya bagian pertama dari tag naratif ini adalah orientation orientation nah orientation ini apa orientation ini adalah pengenalan ya who where when and where ya the story the story begin atau bahasa sederhananya pengenalan tokoh karakternya tokohnya kapan tempat kapan waktu terjadinya dan where tempat peristiwa atau tempat dari cerita itu diambil yang bagian kedua namanya complication ya complication nah complication ini adalah permasalahan problem problem rise followed by the problem permasalahan yang muncul kemudian diikuti oleh permasalahan berikutnya permasalahan yang mulai muncul pada tokoh yang terakhir ada resolution resolution ini adalah akhir dari cerita ya bagaimana sang tokoh itu apa namanya menyelesaikan atau mencari solusi dari mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi kemudian terakhir adalah reorientation reorientation ini apa namanya adalah pesan moral penegasan kembali dari inti dari cerita pesan moral morses of moral belief pesan moral dari sebuah cerita nah sekarang kita bahas orientation pengenalan tokoh kita langsung saja pada contoh kalimat berikut nah ini ada once you found a time a farm next to found mother dog was sitting mother dog mother dog ini adalah tokohnya induk dari itik mother dog nah itu orientation sitting on her nest on her egg sedang mengerami telur-telurnya nah ini kan pengenalan tokoh tokohnya adalah indo itik nanti anak itiknya ini yang menetas ini adalah tokoh juga on a farm inilah tempatnya one second time suatu waktu suatu zaman dahulu itu adalah waktunya waktu pengenalan waktunya nah ini grandmother dog heard all the quacking and went to see mother dog nah ini masih perkenalkan tokoh lainnya tokoh dari cerita ini selanjutnya masih paragraf ini masih apa orientation nah selanjutnya complication permasalahan yang mulai muncul kemudian selanjutnya diikuti oleh permasalahan lagi sampai pada akhirnya nanti pada puncak atau climax puncak dari permasalahan yang dihadapi oleh tokoh contohnya pada paragraf yang ini bagian ini hewan-hewan atau binatang-binatang di sekitar lahan pertanian itu melihat bebek yang jelek dan mereka very mean to him mereka meremehkan yang meremehkan atau merendahkan merendahkan dia lanjut nah ini permasalahan semakin meruncing atau semakin berat hari ke hari tidak ada yang mendengarkan indu itik tadi maksudnya mendengarkan untuk bermain dengan anaknya induknya menyuruh teman-temannya bermain tapi mereka tidak mau the farm animal still made fun of the duckling mereka tetap apa namanya bermain sendiri-sendiri dan sebagian tetap memandang rendah kepada itik tersebut anak itik tersebut selanjutnya nah ini adalah kelima permasalahan yang pada bagian paragraf ini adalah puncaknya puncaknya puncak dari permasalahan yang dihadapi oleh tokoh the ugly duckling fell very sad dia masalahnya sedih he didn't want to be at the farm anymore jadi tidak mau lagi ke lahan pertanian tempat bermain one night he run way akhirnya dia lari pergi meninggalkan teman-temannya you went long long way and fell asli minum di mars dia pergi jauh sampai akhirnya dia mengantuk dan dilembah lumpur nah ini baru masuk ke resolution ya solusi resolusi solusi solusi dari problem dari permasalahan permasalahan tadi mulai dari dia menetas kemudian tanpa penampilan fisiknya beda dengan teman-teman yang lain kemudian teman-teman tidak ingin bermain dengan dia mengejek dan merendahkan dia seterusnya nah puncaknya tadi dia pergi meninggalkan teman-temannya keluarganya nah disini baru masuk ke resolusi bagaimana awal mulai permasalahan itu menemui solusi akhirnya dia bertemu dengan apa namanya tiga ekor angsa yang sedang berena awalnya dia merasa bagaimana they would not want him as a friend because he was too ugly awalnya dia merasa tidak akan mungkin ini burung ini terbang di atas dia merasa tidak mungkin angsa itu mempermain dengan dia ini mulai resolusi tadi mulai dari penjelasan masalah atau akhir dari problemnya tetapi ternyata tidak ternyata ketiga angsa ini tadi mau bermain dengan anak itik tadi mereka menyapa halo anak angsa katanya kepada anak itik tadi anak itik tadi merasa heran kenapa angsa angsa itu manggilnya swain seekor angsa padahal dia kan itik when he was a duck dia sebenarnya itik the swain taught him that he was not duck and to look at his reflection in the water jadi angsa angsa itu mengatakan dia bukan seekor itik nah dia menyuruh anak itik itu melihat bayangannya his reflection in the water di dalam air nah coba katanya lihat bayangannya bayangan kamu dalam air kamu tidak seperti angsa gitu kira-kira ya nah akhirnya apa the ugly duckling was very happy dia sangat gembira with his reflection dengan bayangannya di air he was not an ugly duckling anymore dia bukan atau tidak seperti bebek buruk sama sekali he was handsome white swine dia adalah angsa putih yang gagah the tree swine were heavy to be his friend nah dan akhirnya ketiga angsa tadi senang menjadi temannya the force went flew up in the sky akhirnya keempat angsa maksudnya termasuk anak itik tadi ternyata merupakan angsa jadi akhirnya keempat angsa terbang ke langit the ugly duckling was a very handsome with smile nah titik jelek tadi terlihat sangat gagah bersama angsa angsa yang terbang ke langit he was very happy dia sangat gembira the children on the ground have a safe love bob dan anak-anak yang ada di lapangan di tanah bertepuk tangan gembira melihat keempat angsa tadi nah terakhir adalah reorientation reorientation ini adalah penegasan kembali isi cerita inti dari cerita itu atau merupakan pesan moral conscious of moral value pesan moral yang akan diajarkan dari cerita the ugly duckling tadi bebek yang jelek pesan moralnya disini adalah never get anyone by their looks jangan mengklaim atau menghakimi orang dari penampilannya baik itu dari kecantikan kegagahan kekayaan dan sebagainya always care for other people do not mean to other selalu saling menjaga satu sama lain jangan meremehkan min jangan meremehkan orang lain seperti apapun tampilannya seperti apapun gayanya apakah dia kaya atau miskin tapi kita tetap harus menghargai pesan moralnya baik sudah selesai saya jelaskan semua tentang tech naratif oh ada satu lagi I'm very sorry one more ada satu lagi ya yang belum yaitu language feature language feature ini adalah unsur kebahasaan atau tata bahasa yang sering digunakan dalam tech naratif yaitu diantaranya focus on specific participant fokus kepada tokoh tertentu ya tokoh tertentu kemudian menggunakan action verb kata kerja yang menunjukkan tindakan selanjutnya menggunakan linking and mental verb mental verb ini kata kerja yang berhubungan perasaan emosional misalnya she was very heavy heavy itu adalah mental verb angry dan seterusnya use of time conjunction use of past tense menggunakan kalimat past tense kalimat dalam bentuk kata kerja kedua atau kalimat yang menunjukkan peristiwa yang sudah lewat bentuk past tense contohnya mother drug ini spesifik partisipan tokoh tertentu kemudian bentuk past tense nah seperti he went long long way he went when pergi tidak menggunakan kata go disini tapi menggunakan kata when kata kerja bentuk kedua atau bentuk past tense simple past tense banyak di kalimat ditemukan dalam teknologi itu menggunakan past tense atau kata kerja kedua dikarenakan memang peristiwa cerita itu dongeng itu semuanya sudah terjadi waktu yang sudah lewat maka dia akan menggunakan kalimat atau kata kerja bentuk past tense kemudian action verb action verb kata kerja tindakan contohnya run warna kata kerja yang menunjukkan tindakan aktif selanjutnya mental verb kata kerja yang menunjukkan perasaan emosional seperti happy angry dan seterusnya mother duck was not happy happy nya ini disebut mental verb ini juga past tense when he went along he went along dia pergi bukan he goes along baik sudah saya jelaskan semua terima kasih sudah menonton sampai di sini thank you I am very sorry for some mistake thank you for watching don't forget to follow my channel guru berbagi 21 subscribe like and share thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh